Pertujuan menangkal maraknya pemberitaan palsu dan informasi menyesatkan deklarasi anti-hoax digelar di Polda Jawa Barat dan Maporesta Depok. Sementara itu program si Jempol di Seduk Capil, Kota Sukabumi menjaring pemilih pemula agar ikut berpartisipasi dalam Pilkada Jawa Barat mendatang selengkapnya dalam kilas Jawa Barat. Guna menangkal maraknya pemberitaan palsu dan informasi menyesatkan Polda Jawa Barat menggelar deklarasi anti-hoax di Aula Mariono Polda Jawa Barat selasa pagi. Deklarasi dihadiri puluhan tokoh masyarakat, ulama, KPU, Panwaslu serta pemimpin redaksi media cetak, online serta elektronik. Kapolda Jawa Barat, Agung Budi Marioto, mengajak agar semua lapisan berperan aktif dalam menangkal pemberitaan hoax yang marak di media sosial saat ini. Khususnya, Jalan Pilkada Serentak di Jawa Barat. Deklarasi anti-hoax juga digelar di Mapol Resta Depok yang diikuti jajaran Pol Resta Depok, forum koordinasi pemimpinan daerah, dan berbagai elemen masyarakat. Di saat yang sama, Pol Resta Depok juga memusnahkan 30 kg barang bukti ganja siap edar. Barang bukti yang dimusnahkan adalah hasil pengungkapan kasus selama 2 bulan terakhir yang melibatkan 2 tersangka. Meningkatkan kelengkapan administrasi masyarakat, Distuk Capil Kota Sukabumi melanjutkan program si jempol atau siap jemput bola pelayanan dalam pembuatan KTP elektronik. Pada selasa siang, siswa SMK Negeri 2 Cipoho Kota Sukabumi menjadi tujuannya dengan membidik siswa yang berusia 17 tahun plus 1 hari untuk wajib memiliki KTP elektronik. Kegiatan ini juga diharapkan menjaring pemilih pemula agar ikut berpartisipasi dalam pilkada Jawa Barat mendatang. Tingkat kepemilikan KTP di Kota Sukabumi kini meningkat menjadi 92 persen dari 83 persen sebelum program si jempol diluncurkan. Dengan jumlah total 235 ribu orang yang wajib memiliki KTP elektronik. Tim Liputan Transmedia Terima kasih. Terima kasih.